Selamat menikmati. Namun sebelum kita mendengarkan kesaksian, kita akan menyapa terlebih dahulu untuk Ibu Bapak Oma Opa yang berulang tahun pada bulan Juli yang lalu. Inilah daftarnya. 5 Juli Ibu Ferryanto di Semarang Indah, 8 Juli Ibu Darsiti di Jalan Purwosari, 9 Juli Ibu Mulyani Jalan Kangguru Selatan, Ibu Iwan Prakoso di Pasuruan Jawa Timur, Ibu Yulianti Jalan Jagalan Malang, 10 Juli Ibu Lim Junnyang di Dempel, 17 Juli Ibu Priyanti Jalan Sidoda di Barat, dan Ibu Rosana di MT Hariono, 19 Juli Ibu Tio Engcu di Jalan Ledui, tanggal 20 Juli Ibu Cio Biwa di Genu Indah, 21 Juli Ibu Maria Rosharni di Jagalan Timur, 27 Juli Ibu Setio Winarto di Tambak Dalam, dan 30 Juli Ibu Mulyani di Jalan Muradi. Satu bagian firman Tuhan terambil dari Markus 12 ayat 30 hingga 31 kiranya menjadi berkat bagi ibu bapak, oma opa yang berulang tahun di bulan Juli tersebut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Perkenalkan nama saya Kurniawan, Jemaat di GKI Karangasaro. Pagi hari ini, saya akan bersaksi tentang kasih Tuhan yang besar dalam hidup saya. Tanggal 23 Juni, Papa saya tidak ada atau meninggal. Ketika sudah memanggil yayasan kematian, dan harus memanggil dokter untuk memastikan apakah itu positif atau tidak. Ketika mencoba untuk menghubungi dokter, dokter tidak berani untuk datang. Dan akhirnya dibantu oleh dokter Lisa untuk dibantu swab dengan alatnya yang dikirim, kemudian dibantu untuk video call, dan akhirnya saya berserta dengan KKI Park untuk nge-sweb, dan akhirnya hasilnya adalah positif. Kemudian karena harus dipaksa untuk hari itu, untuk mengirim atau melaksanakan swab pribadi, maka diberi oleh antigen oleh Peter, kemudian saya juga untuk antigen sendiri dan hasilnya negatif. Kemudian setelah tiga hari berselang, saya merasakan kok badannya agak panas, tidak enak, terus kemudian sakit. Di situlah saya mencoba sudah berpikiran bahwa apakah saya akan kena untuk COVID-19. Dan akhirnya saya memberanikan diri, walaupun punya pikiran wah bagaimana kalau kena COVID-19. Akhirnya di poskesmas, tapi karena poskesmas tidak bisa, hari-hari Senin, maka saya ke lab untuk memeriksakan diri, dan akhirnya hasilnya positif. Tanggal 26 sampai tanggal 2, saya isoman, jadi 2 sore itu saya isoman di rumah. kemudian karena belum punya oximeter, untuk mendapatkan oximeter, mungkin pada saat itu juga agak sulit, dan akhirnya didapatkannya tanggal 2 itu juga, dan hasilnya adalah untuk satu roksi oksigennya adalah 80. dan ketika 80, saya coba untuk konsultasikan dengan dokter Lisa, itu salah satu dokter dan juga jemaat di Karangsaru, saya untuk diarahkan dan sedikit dipaksa untuk masuk di IGD. Dalam pikiran berkecamuk, saya belum pernah masuk di rumah sakit, dan bagaimana ini. Tapi saya percaya bahwa berserah dan pasrah, itu yang saya coba untuk ikuti, bahwa saya akhirnya ke IGD, dan beberapa rumah sakit itu juga penuh, dan akhirnya meminta bantuan di rumah sakit IGD William Booth, meminta bantuan Ibu Tias, Ibu Tias itu adalah teman juga, dan akhirnya dibantu, dikontakan ke Ibu Marta, dan akhirnya masuklah di IGD, dan akhirnya menemui dokter Michael untuk diperiksa, dan akhirnya harus duduk di kursi roda, karena saat itu juga sangat penuh sekali, jadi tidak ada tempat kecuali di kursi roda tersebut, dan akhirnya saya hanya percaya saja duduk di kursi roda dan diberikan oksigen, lumayan ketika oksigen itu ada, tambahan oksigen itu ada, satu rahasia yang bisa naik sampai 95, sampai malam saya duduk di kursi roda, kemudian malam harinya bisa berpindah di tempat tempat kursi kayu, tempat kursi kayu yang awalnya juga ditempati oleh orang lain, dan akhirnya bisa di situ, dan akhirnya bisa sedikit istirahat, istirahat di situnya, sambil ini, sambil tiduran, tapi dengan kursi kayu, kemudian pagi harinya ketika harus berdiri, saya sangat tidak kuat dan keringa dingin sangat keluar, sangat keluar dari badan, dan saya tidak bisa berdiri ke kamar kecil, saya tidak tahu mengapa saya mencoba untuk berdiri dan tidak kuat, dan keringa dingin terus mengalir, saya berpikir apakah saya belum makan, kemudian dari rumah sakit, ketika ada orang di rumah sakit itu juga yang petugasnya juga, oh iya nanti sebentar ya, nanti sebentar, dan akhirnya memang tidak bisa untuk berdiri, dan akhirnya ketika ada makanan seperti ini ya, apa namanya, oatmeal, masih bisa oatmeal, saya tidak tahu kalau oatmeal itu ternyata masih bisa dimakan, saya ingin berdoa, maksudnya adalah oatmeal itu tidak bau, karena saya pada saat itu juga kehilangan rasa bau, jadi saya berdoa bahwa saya memakan oatmeal, dan saya berdoa supaya oatmeal itu tidak bau, dan akhirnya saya makan, saya coba makan, ya memang agak kurang bisa apa ya, menerima di perut, tapi saya mencoba terus makan, dan akhirnya ini kalau ipar ada, terus akhirnya saya bisa ke kamar kecil, bisa ke kamar kecil dengan infus yang ada, tapi oksigen ini tetap harus, terus harus tetap dilepas, kondisi yang ada di sana IGD pada saat itu maaf, mungkin banyak ada yang beberapa orang yang saya mengerti, saya melihat itu banyak yang tidak ada di IGD, hampir hitungan, ya kalau saya bilang hitungan jam, hampir tidak ada, dan ya kalau diingat itu mengerikan, dan akhirnya terus kemudian ada satu tempat bed gitu, bed kecil, yang akhirnya kosong, bed kecil itu dan akhirnya saya tawarin mau tidak di bed kecil itu, ya sedikit maaf juga, mereka mengatakan bahwa semua tempat adalah bekasnya orang mati, bekasnya orang meninggal, dan akhirnya saya mengiyakan untuk istri hati sana karena akan lebih enak ya daripada di kursi, di kursi kayu, saya mencoba untuk istri hati sana dengan menggunakan oksigen yang ada dan mencoba untuk tiduran dan kemudian dengan infus yang ada ketika harus di kamar kecil pun oksigen itu dilepas oksigen itu dilepas dan mencoba kamar kecil, ya tadi sedikit hangap hangap gitu ya, jadinya tidak bisa tidak bisa ini dengan enak harus di kamar kecil karena berpikir bahwa kamar kecil itu kalau bisa tidak ada orang jadi harus cepat di kamar kecil membawa infus kemudian kembali lagi kemudian memasang oksigen kembali dan kembali tiduran di tempat ya suatu saat infus itu lepas jadi lepas dari tangan lepas dari tangan ya berdarah-darah gitu tidak ngerti ternyata itu infus ya sempat dimarahin juga lupa kok infusnya lepas saya tidak tahu karena ya memang tidak tahu karena ya mungkin karena tergesa atau karena suatu hal atau memegang barang yang lain sehingga lepas dari tangan terus kemudian akhirnya dipasang kembali infusnya itu kemudian di hari berikutnya saya di IGD itu hari Jumat Sabtu kemudian Minggu terus kemudian saya ada di IGD dan dipindahkan ke tempat tidur yang lebih besar lagi dan lebih enak ketika persiapan sebetulnya saya di posisi itu sudah di akurasi yang awalnya masuk 80 kemudian jadi 60 kemudian jadi 37,5 ya itu mengkhawatirkan dan akhirnya memang direncanakan atau di kerjasamakan dari rumah sakit William Booth untuk kerjasama di rumah sakit Pantipilasa Dr. Cipto memang sana ada terjadi miss bahwa harusnya saya berada di hari hamil satunya ada di sana tapi kemudian terjadi miss maka hari berikutnya itu baru masuk sana dan itu siang dan rencananya juga malam ternyata tempatnya tidak ada lagi dan akhirnya siang baru masuk ke tempat tersebut kemudian dari Senin hari Senin itu ya merasakan bahwa terlalu ngap yang terlalu tinggi jadi apa namanya ya terlalu nafas yang tersengal-sengal dan sebelum berangkat itu saya dipakai kan katheter ya katheter itu sangat 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 sakit sekali ya bagi saya terus kemudian dinaikkan di ini di ambulan ya baru kan merasakan itu saya merasakan bahwa wah sampai sepertinya itu ya ketika tidak pakai oksigen kembali ngap lagi wah sudah merasakan bahwa tidak kuat sangat tidak kuat apalagi itu kondisi siang jadi siang hari masuk sangat panas sekali dan akhirnya masuk ke ambulan yang pencaranya dipindahkan di pantri wilasa dokter cipto kemudian akhirnya sampai lah di rumah sakit pantri wilasa dokter cipto dan lewat IGD ketika dilepas kembali terjadinya ngap dan tidak kuat dan tidak kuat sangat tidak kuat dan akhirnya masuknya ke IGD IGD isoman namanya IGD isoman jadi IGD isolasi mandiri namanya itu saya tidak ngerti ruangan itu yang harusnya masuk di ICU tapi ternyata tidak masuk di sana terus kemudian ketika sudah masuk di sana ditangani oleh suster suster kalau di pantri wilasa dokter cipto itu banyak suster suster terus kemudian akhirnya barang-barang yang saya pakai jadi baju celana kemudian handphone dan yang lainnya harus di kembalikan dari keluarga ya mendengar dan akhirnya hanya pasrah saja dan mengikuti saja mencoba untuk mengikuti terus kemudian dengan memakai kaliter saya juga baru mengerti bahwa bagaimana cara membuang airnya juga tidak mengerti dan akhirnya harus ini ya menekan dengan agak kencang dan posisinya juga ketika apa namanya untuk ruangan atau kasurnya lebih tepatnya sangat sempit sekali dan waduh betul-betul ya berusaha untuk tenang dan berusaha untuk berserah dan berusaha untuk pasrah kepada Tuhan kemudian besok paginya bisa masuk ke besok paginya atau malamnya itu bisa masuk ke ke ruang oh mungkin ini ya ke ruang isoman atau ruang satu ya namanya kelas satu itu sendirian disana ya akhirnya lebih bisa lebih lebar untuk ini meruangannya terus kemudian lebih lebar untuk kasur yang ada ya berusaha untuk menangan diri karena tidak pernah di rumah sakit dan tidak pernah di sakit yang ada di kondisi seperti itu terus kemudian ya posisi di rumah sakit harus di infus ya di infus tiap pagi itu harus disuntik ya suntik salah satunya yaitu vitamin vitamin itu dengan dosis yang tinggi bersyukur ketika dimasukkan vitamin saya tidak merasukkan sakit karena saya coba tanyakan karena pembuluh darah saya besar karena ternyata vitamin itu kalau dimasukkan ke infus ke orang lain kalau tidak kuat dia akan sakit sekali sangat sakit sekali saya akan menanyakan itu terus kemudian pagi pagi hari aktivitas itu jadi memakai waslap untuk dilap dilap untuk badan muka dibersihin dibersihin juga untuk peol dibersihin terus kemudian pagi hari makan kita baru makan itu jam 8 jam 8 pagi ya kondisi agak sedikit lapar tapi memang dari rumah sakit memberikan jam 8 dan akhirnya bisa dinikmati tiap pagi juga harus diambil untuk darah kadang-kadang tempatnya posisinya harus lebih dari 1 kali kadang-kadang lebih dari 2 kali untuk pengambilan karena tidak bisa jadi harus harus pasrah dan ya gitu harus sedikit untuk ya menahan sedikit sakit lah ketika pagi hari dini hari setengah 5 gitu sekarang lebih setengah 5 pagi kemudian aktivitas ya bersyukur disana dilayani dengan suster-suster ya yang yang cukup baik walaupun kadang-kadang apa namanya ya kadang-kadang kita memanggil kadang-kadang kesulitan kesulitan kadang ya merasakan tapi disana betul-betul harus pasrah dan berserah saya belajar saya belajar bahwa tanpa handphone ya kurang lebih seminggu tanpa handphone dan merasakan bahwa lebih tenang lebih nyaman segala pikiran yang ada di yang coba kita biasa untuk kita bekerja untuk kita mengingat segalanya kita untuk coba untuk refresh atau melupakan jenak itu lebih utama lebih tepat menurut saya ketika tidak tidak membawa ini handphone kemudian waktu berjalan tiap waktu tiap tiap harinya sampai kurang lebih hampir dua minggu jadi tanggal 16 tepatnya jumat 16 Juli sore gitu dinyatakan boleh kembali saya tiap hari itu tidak mengerti apa yang cuma sakitnya apa apa yang jadi jadi saya juga ya tanya tapi jawabannya nanti dengan keluarga nanti dengan keluarga ya saya coba untuk ya ceritakan lepas lah ceritanya gitu ya tanpa harus mengetahui untuk penyakitnya apa saja ya bersyukur ketika harus mengalami sampai dengan akurasi akurasi bagus ketika harus pulang sangat bersyukur walaupun kadang-kadang masih tersengal ketika nafas tinggi seperti ini itu masih tersengal jadi agak sedikit batuk tapi bersyukur hari ini sudah bisa bernafas dengan baik sangat merasakan bahwa wah nafas itu yang diberikan Tuhan sangatlah karya yang sangat besar sekali sangat besar sekali ketika ketika pulang ketika pulang ke rumah itu harus ini harus mencoba untuk latihan jalan kemudian latihan untuk ke belakang terus kemudian karena masih ini ya kalau orang bilang gliuran gliuran dengan butuh waktu beberapa beberapa hari yang cukup lama kurang lebih seminggu seminggu lebih kondisi badan yang harus di fitkan mencoba untuk kena sinar matahari pun agak tidak enak ketika awal-awal ketika berjalan kondisi badan agak geliur atau agak sedikit tidak tidak apa ya namanya tidak bisa keseimbangannya yang kurang bagus ya saat ini saya berada di gereja bisa memberikan kesaksian saya bisa naik motor tempat ini ya bersyukur ya kasih Tuhan yang besar buat saya biarlah kasih yang besar ini saya coba bagikan ke Bapak Ibu serta saudara sekalian biarlah semua yang saya dapatkan bisa untuk kesaksian yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan bagi Bapak Ibu mungkin yang mungkin ada teman saudara mungkin yang ada di rumah sakit yang mungkin butuh bantuan untuk sharing saya bantu untuk mungkin lewat telepon WA atau lewat WA untuk bisa untuk memberikan sedikit cerita sedikit pengalaman yang mungkin saya ada mungkin saya coba untuk membagikan terima kasih Bapak Ibu demikianlah kesaksian biarlah semuanya untuk pemulihan nama Tuhan amin terima kasih Terima kasih.